selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat apa itu tidak tahu saya padahal aku disini sudah lama sudah 8 tahun jalan 9 tahun kita tidak usah lari-lari kita jalan saja karena youtube channel ku sudah dimonetasi ya teman-teman gara-gara aku upnya video musik dalam satu bulan setengah aku upnya video musik pas dimonetasi ada satu video kena klaim hak cita jadi ditolak tapi bisa mengajukan kembali sampai tanggal 22 jadi sekarang aku mau upnya gak mau musik takut kena copyright nanti gak bisa dimonetasi ya sayang banget udah 1 tahun aku berjalan apa namanya udah 1 tahun aku main di dunia youtube ya sayang kalau sia-sia jadi sekarang aku mau upnya tentang vlog aja vlog kalau masak kalau masak kalau masak aku belum bisa ya teman-teman karena masak bosku di rumah semua ya susah mau ambil bikin videonya itu sangat susah sekali jadi aku bikinnya vlog vlog aja vlog aja ya ribet kalau punya bosnya kepo ribet banget ini juga ada tempat ini tempat SSI tempat gym kalau malam ada orang teman-teman jadi ini tempatnya ini semua blok semua ya di Singapura rumahnya seperti semua teman-teman jadi di bawahnya ada tempat gym disana juga ada tempat gym aku sendiri temenku gak ikut temenku gak bisa turun temenku gak bisa turun kalau musik itu kebanyakan kena copyright ya padahal musik gampang banget untuk di edit gampang banget gitu gak ribet kayak tutorial masak itu ribet gak taunya kena monitas kena hak cipta sekarang aku mau vlog aja deh sedangkan jam tayangnya itu berkurang lah tadinya udah 4.000 berapa 4.000 4.141 sekarang 9.300 eh 3.933 hilangnya banyak banget teman-teman oh my god jadi aku harus ngumpulin lagi jam tayangnya nih bantu sempat ya teman-teman jangan lupa selalu tontonin video aku ya tuh kemandangnya sangat bagus banget ya makhluk nge-vlognya sambil nge-oceh ya teman-teman aku lihat dari sini nih lumayan sudah berkeringat eh jalan kaki juga berkeringat semuanya blok tuh teman-teman semuanya blok itu banyak itu banyak itu banyak yang jalan kaki olahraga ya ini cuasanya nggak ini tadi tadi jam berapaan itu jam empatan ya jam 4 jam 5 itu gerimis hujan maksudnya hujannya nggak terlalu besar hujannya tuh hujannya kecil gitu jadi agak basah sedikit sekarang udah kering lantainya udah kering tuh wah lumayan jauh ya kalau jalan kaki kalau naik bas cuma 2 bus stop 2 bus stop itu turun udah MRT kalau jalan kaki lama mumpung bos aku pada keluar ya pada keluar jadi ada anak aku aja tuh di rumah ada satu orang tapi aku mau keluar udah izin biar bisa ngevlog jujur ya teman-teman waktu saya dapet apa namanya jam tayang aku udah 4000 aku seneng banget tau gimana sih ya perjalanan aku selama bermain di youtube itu satu tahun lebih tanggal 19 tuh tanggal 19 itu aku udah bisa mengajukan kan mengajukan monetasi terus aku ajuin sebelum aku ajuin aku cek semua tuh video-video video-video nya ada yang kena klaim hak cipta enggak padahal enggak ada loh semuanya tuh semuanya tuh gak ada video satupun gak ada ya terus aku daftarin tuh tanggal 19 aku daftarin tiga hari tiga hari aku menunggu ya tiga hari aku menunggu terus aku up satu video itu mau aku up satu video udah kena kena hak cipta tuh tapi aku cepet-cepet dihapuskan di apa diklaim dulu baru dihapus terus habis habis up aku dapet email tuh dapet email katanya gitu klaim hak cipta lepas dari klaim hak cipta imah terus aku dapet email lagi ini ditolak deh sedih banget deh ada ayam juga temen-temen tuh tapi di Singapura kalau ada ayam gak bisa diambil loh temen-temen gak bisa diambil karena disini ya ada ayam ayam apa ya ayam kate ayam kate di Singapura gak kaya di Indonesia kalau di Indonesia aja kalau ayam kaya gini udah dibabat udah diserampang pake pisau kalau disini gak boleh karena semua binatang dilindungi disini temen-temen nanti kena denda gak sembarangan ya lalu pas itu temen-temen aku dapet email tuh akhirnya emailnya tuh ditolak oh my god udah capek-capek satu tahun ditolak kayaknya gimana gitu ya sedih-sedih mau nangis akhirnya nangis juga gua nangis gua nangis gua nangis sendiri deh gua mau lihat ini dulu ya tuh lihat ininya nah itu temen-temen dari ditolak itu aku sempet nangis juga sih nangis gitu aduh gimana ya udah satu tahun aku bermain di youtube ditolak kayaknya gimana gitu tapi aku pikir lagi yaudahlah gak apa-apa terus kan ada katanya masih ada tahap dua ya tahap dua sampai tanggal 22 nah ini indah juga ya nah ini indah juga ya temen-temen ada tamannya loh tuh 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 ini aku dari sana tuh udah jauh banget tuh jalan kakinya jauh banget banyak ikannya lagi banyak ikannya lagi tapi ikannya gak boleh dimancing nanti kalo kena 3.000 dolar bayarnya wuhh mantul pemandangannya lumayan bagus ya nah dari situ aku nangis temen-temen abis dari email aku lihat dari beranda google chrome nya juga aku lihat dolarnya oh my god kayaknya gimana gitu sedih tadinya sih mau gak nangis akhirnya nangis nangis sendiri deh sedihnya lebih parah ditolak cinta ya kalo ditolak cinta masih ini ya tuh banyak ikannya temen-temen ikannya tuh banyak banget tuh tapi gak bisa dimancing tuh sana ya cabut deh lumayan bagus tapi kalo kesana gua gak tau nih kemana ini kalo kesana kemana ya gua mau lihat dulu deh gua gak tau jalannya coy disini aja deh banyak koker ya nah dari situ temen-temen aku nangis juga sempet nangis nangis gitu nangis kayaknya tuh sedih banget gitu aku udah capek-capek aku udah capek-capek perjuangan selama satu tahun ya satu tahun gara-gara up video musik akhirnya kena klaim ditolak deh nah sekarang tahap 2 sampai tanggal 22 ya tapi jam tayang aku ilangnya bener-bener gratis banget ya jam tayangnya dari 4.141 cuma selang 2 hari ilangnya sampai sekarang 3.933 bayangkan ilangnya berapa itu 100 lebih loh sekarang aku gak mau up video musik ya takut saya kalo video musik takutnya kena kena klaim lagi lah sayang sedikit lagi ya temen-temen kalo aku dilanjut video musik takutnya gak nge-ini ya jadi lebih baik upnya yang lainnya aja deh wah sekarang kita menuju jalan raya ya karena kalo lewat sana aku gak tau jalannya kemana temen-temen padahal kalo jalannya lewat jalan raya lurus aja gak apa-apa deh yang penting ini olahraga jalan kaki kesempatan mumpung gak ada bos dirumahnya ya pada pergi nah singapura hari ini udah gak ini temen-temen dulu kan cuma 2 orang gak bisa keluar sekarang udah boleh sampai 5 orang ya kalo ngumpul sama temen bisa udah bisa 5 orang aku jalan dari sana jauh banget tuh liat bayangkan dari sana jalannya lumayan berkeringat temen-temen biarpun jalan kaki berkeringat ya padahal tujuannya aku mau beli mango aja beli mangga nah buat temen-temen ya jangan lupa selalu dukung channel aku ya jangan lupa selalu tonton video aku bantu biar biar jam tayang aku naik lagi ini ini merupakan pengalaman hidup aku ya bermain dunia youtube seperti apa jadi aku mengerti seperti apa gitu dunia youtube walaupun aku masih belajar ya seenggaknya aku tahu sedikit demi sedikit ini jalan jalan raya karena aku jalan raya aja deh udah gelap jalan raya padahal masih jauh disana temen-temen emang artinya masih jauh banget kita lewatin jalan seperti ini aja jalan kaki mungkin kalau aku udah sampai di Indonesia ya mungkin kalau bikin video masak itu kita bisa bikinnya tuh apa namanya bener-bener gitu ngambil videonya tuh biar gak ngeblur terus enjoy gak buru-buru ngambil videonya kalau masak kan harus bener-bener itu kalau tentang masak itu ngambil videonya tuh harus bener-bener temen-temen biar gak ngeblur kalau aku sekarang susah banget mau bikin video masak tuh susah apalagi sekarang majikanku dia tahu channel aku kan makanya hari-hari dia selalu selalu apa namanya lihat youtube aku tuh update apa update apa gitu dua hari aku up tuyul aku anak bosku dia ngomong gak mau anak-anaknya dibawa-bawa ke youtube aku gak mau aduh ribet banget deh padahal gak nyesain ya cuma aku ambil videonya aja gak boleh oke kasih tinggi sebenernya tinggi banget tuh nah ini udah mau jalan ya udah mau jalan nyeberang nih temen-temen kita nunggu dulu ya ternyata Terima kasih.